Oke baik, minasan konnichiwa, selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang. Kali ini di segmen Ngobrol Jepang Bareng, saya sudah kedatangan tamu istimewa. Sudah ada di atas saya, jadinya ini layarnya coba sebentar ya, saya setting dulu layarnya supaya berdampingan. Oke, ini soalnya biasanya suka ngaruh ke ini, ngaruh ke hasil recording-nya. Iya, sebentar ini. Oke, sip. Hai, nah silahkan Pak Andika barangkali bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, singkat saja ya. Nama saya Andika, sekarang saya kerja di Aichiken Toyotashi di Jepang. Sebagai penerjemah untuk teman-teman jishusei atau tokteginosha. Itu saja sih. Oke, baik. Dan Pak Andika ini lulusan dari? Iya, saya dari Maranata, sastra Jepang. Dulu masuk ke Maranata itu ke angkatan 2006. Lulus tahun 2010. Lulus tahun 2010. Nah, kalau Maranata ini nama jurusannya apa nih? Sastra Jepang atau bahasa Jepang? Sastra Jepang ya. Sastra Jepang. Sekarang mungkin di Sapa ya. Oke, nah. Ini barangkali ada yang mau di Sapa nih teman-teman dari lulusan Maranata atau yang masih kuliah di Maranata? Apa ya? Ya, semangat saja belajar bahasa Jepang. Gitu ya. Oke. Iya. Ini saya bertemu dengan Pak Andika. Sebenarnya belum pernah bertemu ya Pak Andika ya. Ya, jadi kita dipertemukan di suatu komunitas sama-sama Kifam ya. Apa, Kijang Family ya. Sebuah komunitas yang bergerak di bidang interpreter. Nah, kebetulan Pak Andika ini menyapa saya dan kita ada Kyotsu no Tomodachi ya. Ada Zulfa ya yang pernah tampil di segmen ini juga. Jadi, oh yaudah padahal saya kan udah sering nih denger namanya Pak Andika nih dari anak-anak gitu kan. Terkait dengan program Tokutei Gino atau Gino Jishu untuk program ini ya, Keperawatan Lansia ya Pak ya. Iya, nah ini saya mengajak Pak Andika ini dengan tujuan agar supaya bisa memberikan pemahaman dunia kerja itu seperti apa sih kepada para mahasiswa bahasa Jepang yang saat ini masih belajar dan mungkin masih belum paham ilmu yang saya pelajari ini bergunanya seperti apa sih nantinya. Lalu kemudian kekurangan-kekurangan apa sih yang perlu saya cari sendiri karena yang namanya kuliah itu kan terbatas ya. Terbatas hanya jam apalagi sekarang Pak Andika ada merdeka belajar. Merdeka belajar memang bagus di satu sisi ya. Dalam arti membebaskan kepada siswa untuk belajar banyak hal di luar bidangnya. Tapi seperti yang Pak Andika ketahui bahwa bahasa Jepang itu kan betul-betul banyak waktu yang kita butuhkan ya untuk bisa menguasai bahasa Jepang itu sendiri. Jadi ini agak-agak riskan juga begitu ya apabila mahasiswa-mahasiswa kita mungkin terlalu serius dengan merdeka belajar yang kita belajari banyak hal. Tetapi bidang bahasa Jepangnya yang agak keteteran begitu ya terkait dengan waktu ya. Karena untuk lulus juga ada terbatas juga untuk belajar bahasa Jepangnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi barangkali nanti dari obrolan kita Pak Andika mahasiswa ini bisa mengambil intisarinya bahwa oh dunia kerja itu seperti itu. Oh bahasa Jepang yang diajarkan di kuliah ternyata masih belum mampu untuk bisa memenuhi nanti ya kualifikasi saya sebagai lulusan yang siap pakai di dunia kerja. Seperti itu. Kalian mungkin nanti ingin tahu bagaimana jalur mungkin karena Pak Andika juga sudah banyak bergelut di bidang Tokute Gino ini sepertinya. Mungkin jalur ini ya Pak Andika jalur orang-orang yang ingin bekerja ke Jepang dengan Tokute Gino dan Gino Jishu ini. Begitu ya Pak ya. Oke baik. Kita mulai saja. Hai dan ini biasanya sih judul segmennya ngobrol Jepang bareng ya. Bisa pakai bahasa Jepang bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi rasanya ini dengan Pak Andika ini kalau misalnya pakai bahasa Jepang ini ada banyak hal yang kurang untuk bisa disampaikan ke masyarakat banyak ya. Jadi silahkan ya bisa campur-campur begitu. Hai Caya Roshiko Onengaisi Mas. Onengaisi Mas. Semoga bermanfaat ya. Iya terima kasih. Oke baik. Nah ini barangkali Pak Andika bisa ceritakan bagaimana kok bisa Pak Andika ada di sekarang ada di Aichikeng ya. Di prefektur Aichi. Jadi seperti yang Anda semua ketahui di Jepang itu ada berapa prefektur? Lupa saya. Jadi blank. Pokoknya ada 30-an, 40-an gitu ya. 47 ya. 47 mungkin ya. 42 dan 5 apa yang Todo Fukeng itu ya. Nah di antaranya itu ada yang namanya Aichikeng. Aichikeng itu adanya mungkin di antara pulau Hongshu di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya. Betul. Dan di situ ada kota Toyota. Yang saya tahu Toyota itu adalah merek mobil ya. Nah itu kenapa Pak Andika bisa sampai ada di situ dan bekerja sekarang sebagai interpreter atau sebagai apa nih? Interpreter ya. Pernah jemah tertulis juga ya. Dengan ya pembimbing kehidupan anak taktis ini gitu ya. Oke. Pembantuan gitu ya. Saya bantus misalnya. Baik. Jadi pembimbing pekerja Indonesia yang bekerja di kota Toyota ini ya. Interpreter dan translator apa gitu ya. Oke baik. Gimana nih? Kenapa bisa sampai di situ? Ya. Setelah itu berapa lama saya freelance dulu gitu ya. Gak langsung kerja tetap gitu. Setelah itu pada 2014 baru saya masuk ke tempat kerja saya sekarang ya. Namanya itu LPK Mulia Meso gitu ya. Di situ memang itu LPK itu kerjaannya itu mengirim tenaga magang ke Jepang gitu ya. Dilatih bahasa Jepang. Terus nanti di Jepang itu mereka kerja gitu. Nah untuk di Jepang itu kan harus ada yang ini ya. Harus ada yang pihak UKI jilainya ada. Itu pihak Kumi A gitu biasanya. Nah kebetulan Meso pun punya kantor di Jepang di kota Toyota. Jadi setelah saya 2014 masuk, saya bisa ya istilahnya apa ya? Apa naik pangkat atau apa disebutnya? 2019 itu ada obrolan saya mau gak ke Jepang gitu. Sudah saya mau. Dan 2020 saya kada di sini gitu. Pas Februari itu sebelum Corona mulai marat, sebelum gak bisa masuk, kebetulan Alhamdulillah saya bisa masuk gitu. Syukurlah. Betul sekali dan ini agak menggema. Oke, tidak apa-apa. Jadi bersyukur sekali Pak Andika sudah bisa masuk ke Jepang sebelum pandemik melanda begitu ya. Dan tadi di tahun 2014 sampai 2019, mungkin sekitar 5 tahun berarti ya, Bapak bergelut di bidang LPK ini ya. Nah ini awalnya banyak mengajar atau bagaimana Pak? Banyaknya. Kalau saya enggak mengajar sih. Lebih kepada pengurusan berkas-berkas anak-anak. Ya. Jadi seperti mungkin kadang kan ada, yang utama itu kan kalau mewawancara anak-anak magang itu, pihak perusahaan Jepang datang ke Indonesia gitu. Datang ke Indonesia kan harus ada yang jemput ya. Harus ada yang jemput, harus ada yang aneh, selamat di Indonesia, Atendo. Itu saya utamanya Atendo, tempat Jepang, pihak perusahaan, pihak dunia yang mau mewawancara anak-anak di Indonesia. Ya kebanyakan saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta, terus kita ke Bandung, wawancara anak-anaknya gitu. Wawancara anak-anaknya saya interpreter. Interpreter. Sudah selesai, ya mungkin kadang tamunya itu minta semacam jalan-jalan di Bandung gitu ya saya temani gitu. Setelah itu, setelah selesai wawancara, saya terlagi ke Bandara. Ada juga banyak penerjemahan. Ya dokumen tertulis, misalnya ada berita terbuka. Paham gitu ya. Mungkin catipi yang tolong, bisa buka anak-anaknya dikasih tahu. Seperti ini, tolong dikasih tahu anak-anaknya. Jangan sampai keulang kejadian sampahnya gitu ya. Jadi dokumen juga iya gitu. Oke, nah perusahaan-perusahaan dari Jepang yang datang ke Indonesia untuk mewawancarai para calon ini ya, calon pekerja ini, biasanya apa sih yang ditanyakan? Biasanya ketika wawancara itu? Pertama kan mereka pengen tahu kamu ke Jepang 3 tahun itu motivasinya apa gitu ya. Terus apakah di Jepang selama 3 tahun itu kamu mau nabung berapa gitu? Sering ditanya gitu. Mau nabung berapa gitu. Terus selama di Jepang mau berapa-apa? Ada niat nggak menaikkan level bas Jepang gitu? Kadang kalau ada yang niat, anak-anaknya saya pengen N3, N2 gitu. Kadang mereka jawab seperti itu. Di sini juga N3 gitu ya. Terus ditanya lagi, kamu saudaranya berapa orang? Ayah, ibu, masih ada nggak gitu ya? Pertama yang umum-umum seperti itu sih. Iya, iya. Jadi mungkin pihak perusahaan Jepang ini juga ingin mengetahui seberapa banyak beban mungkin ya bagi si anak tersebut gitu ya. Dalam arti bisa jadi itu berpengaruh terhadap motivasi dia bekerja ya. Mungkin ya. Sehingga misalnya kalau ada adiknya banyak gitu yang harus dia biayai, berarti mungkin dia juga harus fokus dalam pekerjaannya. Dan ini mungkin bisa jadi menjadi nilai positif ya dari pihak rekrut ya dalam hal menilai motivasi begitu ya. Nah, dari beberapa perusahaan ini, ada yang menarik nggak sih Pak Andika terkait dengan jawaban-jawaban dari anak-anak nih? Gimana? Ada yang menarik tidak ketika wawancara ini? Kadang kan ditanya ya sama perusahaan itu. Kan anak-anak udah bisa bahas Jepang sedikit-sedikit gitu ya. Ditanya sama pihak Jepang, sekina kotobawa nandeska? Nihonggono sekina kotobawa nandeska? Ada anak-anak kembali jawaban, zangyo desu. Lembur gitu. Memang motivasi cari uangnya kita ke Jepang. Jadi kalau bisa kerja pastinya satu jam, sepuluh jamnya dianggap lembur gitu ya. Kalau bisa seperti itu ya. Supaya pemasukannya lebih besar. Banyak. Aduh, waduh. Oke. Bagi orang Jepang, padahal zangyo itu hal yang tidak disukai ya. Tapi bagi orang Indonesia hal yang disukai ya. Oke. Tapi menarik juga sih. Secara bunyi, zangyo gitu ya. Bunyinya juga mungkin ini ya. Enak didengar di Kupi. Oke. Iya. Baik. Baik. Lalu kemudian bagaimana, apakah di antara para pekerja ini memang motivasi utamanya untuk mendapatkan penghasilan atau lebih besarnya untuk menggali ilmu? Gimana nih? Iya. Memang kalau saya lihat, memang itu ya. Uang sih memang ya. Tujuan utamanya itu. Karena kan kebanyakan mereka itu punya tanggungan di rumah gitu ya. Banyak yang kirim ke Indonesia itu lumayannya setengah gaji gitu segala macem. Sone, sampai dia sendiri juga ngirit gitu ya. Mereka ngirit segala macem ya. Iya. Tapi emang yang paling kita tekankan itu jangan cuma cari uang, tapi belajar juga. Mumpun Jepang, bahasa Jepangnya gitu ya. Seperti teknik. Karena kan kalau uang itu ya lama-lama habis gitu ya. Kalau punya bahasa Jepang itu kan nanti ke depannya itu ya di Indonesia bisa bermanfaat setelah pula. Kan tujuan pemagangan itu memang belajar gitu ya. Nanti di aplikasikan di Indonesia gitu. Bahasa Jepangnya, ilmunya gitu ya. Iya. Nah ini menarik sekali karena memang kita bisa menguasai bahasa Jepang itu kan dengan berkomunikasi dengan orang Jepang itu sendiri ya. Ini bagi saya penting sekali. Tapi kalau misalnya bekerja di tempat kerja saja yang mungkin pergaulannya akan terbatas ya Pak ya. Kalau seperti ini. Sehingga bahasa Jepangnya juga kan ada ini ya, faktor dia bisa super dengan orang, dengan masyarakat Jepang itu hal yang penting ya. Nah ini bagaimana? Mungkin agak loncat dulu ke suasana di Jepang. Anak-anak sekarang apakah mereka punya kesempatan tidak nih Pak Andika untuk bisa berteman atau bergaul dengan masyarakat sekitar orang Jepang? Iya. Kalau sebelum Corona memang kita suka ajakin gitu ya kalau ada beberapa kegiatan gitu ya. memang kalau di pabrik itu mereka banyaknya sih misalkan ya, kalau misalkan di perusahaan itu mereka belum ada senpai gitu ya. Mereka angkatan pertama, cenderung mereka tuh lebih bisa bahasanya gitu ya. Karena mereka mau gak mau harus ngoprol sama orang pabrik gitu. Nah mungkin kalau ada kohai, kohai datang, mungkin kohainya lebih minta ngajarin ke senpai. Bukan cuma ngajarin kerjaan, tapi secara langsung minta terjemahin juga gitu. Jadi mereka kebanyakan gak uli pabrik, tapi kalau lagi Corona ini gak uli luar agak susah ya. Kita juga agak kewanti-wanti sih selama diperangsi panas gitu ya. Kalau bisa jangan kemana-mana dulu gitu ya. Paling belanja sepertinya gitu. Iya betul. Jadi mungkin untuk suasana pandemik seperti ini malah sebaiknya dihindari dulu ya. Untuk bisa bertemu dengan banyak orang begitu ya. Oke, nah ini terkait dengan ketika wawancara ya di Indonesia ya. Nah lalu kemudian biasanya setelah orang-orang dari Jepang ini mewawancara anak-anak gitu ya, itu sampai berapa lama ya anak-anak ini bisa pergi ke Jepang untuk bekerja? Kurang lebih kalau tidak ada hambatan itu sekitar 6 bulan gitu prosesnya ya. Sekitar 6 bulan. Sekitar kurang lebih ya kalau tidak ada pandemi. Ini proses ini ya, proses pemberkasan untuk visanya ya Pak ya? Kebanyakan dokumen itu kita kerjakan, kita kasih kepada pihak kooperasi gitu. Nanti kooperasi akan mengajukan kepada namanya itu otit itu ya, Dino Jishukiko gitu. Itu yang membawa himagang di Jepang. Jepang, di luar kepada imigrasi, nanti keluar Zairus, Kakunite, Shomensho. Nah selain ada itu bisa aplikasi bisa. Iya, iya, minum dulu Pak. Terlalu bersemangat ini kayaknya. Nah ini apa di LPK ini ya? Ini sih saya ingin agak jelas aja ya terkait dengan pembiayaan ya. Karena memang banyak sekali LPK yang menyalahgunakan kesempatan ini ya. Padahal saya kadang suka agak miris ya. Dengan penduduk Indonesia kan banyak sekali. Tetapi yang banyak direkrut untuk Tokute Gino Gino Jishu, itu kebanyakan orang Vietnam. Apakah Vietnam ini dia berhasil dalam birokrasinya sehingga lebih lancar? Atau apakah orang Jepang ini lebih menyukai orang-orang Vietnam dengan karakter kerja kerasnya? Atau dengan karakter yang lebih dekat dengan budaya Jepang? Ini banyak sekali pertanyaan ya. Terkait dengan kok bisa sih orang Vietnam sebegitu suksesnya mereka bisa mengirim tenaga kerja Tokute Gino ataupun Gino Jishu. Nah ini juga satu hal lagi bahwa guru-guru di Vietnam itu jumlahnya banyak sekali dibanding dengan Indonesia. Jadi saya begitu tertarik sebenarnya dengan orang Vietnam itu dalam arti kenapa Indonesia tidak bisa gitu kan? Indonesia banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja ke Jepang. Tapi dari beberapa orang yang saya temui ada yang sudah membayar 30 juta, 50 juta, tapi kemudian tidak jadi pergi entah alasannya apa begitu. Nah sehingga saya ingin agak-agak jelas ya terkait dengan LPK. LPK mana sih yang patut kita percayai begitu ya? Yang dengan biaya berapa sih sebenarnya yang normalnya begitu ya untuk bisa ini? Hai. Seperti itu. Hai. Ya dari yang soal Vietnam dulu ya kalau menurut saya itu Vietnam itu saya pernah dengar gitu ya Vietnam itu dia mempromosikan pemagangnya itu gencar gitu dalam artian dia dari posisi di Vietnam dia teleponin ke masing-masing kandiri dantai gitu kumia gitu untuk mau tertarik dengan jisri Vietnam atau tidak gitu. Nah sama ke kantor mesok kami yang di Jepang pun pernah sering-sering ada telepon dari Vietnam gitu. Karena kami memang terdaftar sebagai Toro Kusya Kikang, lembaga pembantu terdaftar yang bisa ngurusin Tok Tegino gitu. Kita punya lisensenya. Mungkin kita ada ya di daftar Toro Kusya Kikang yang resmi. Jadi dari Vietnam tuh sering ada telepon. Apakah terkait dengan Tok Tegino Vietnam kami bisa kenalkan gitu. Sering gitu telepon ke kantor kami itu. Saya jawab aja. Kalau dari Indonesia belum pernah ada telepon seperti itu sih. Pertama itu sangat-sangat dincar gitu ya. Yang kedua karena udah banyak di Vietnam. Banyak perusahaan itu yang, oh yaudah Vietnam aja karena udah banyak gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bukannya cocok sama, lebih cocok sama Vietnam atau bukan. Tapi memang banyaknya itu yaudah kita pilih itu aja gitu. Karena banyak. Seperti itu sih kalau kata saya. Nah ini kalau di Indonesia seperti apa nih keadaannya begitu dalam hal perekrutan ini? Baik melalui LPK begitu ya? Atau ini apakah hanya LPK saja begitu yang bisa merekrut tenaga kerja untuk bisa dikirim ke Jepang ini? Bagaimana nih Pak Andika? Yang bisa mengirim tenaga magang itu cuma LPK yang punya status SO. Sending Organization gitu ya. Itu status SO-nya itu dapat dari Binalatas. Binalatas itu di Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta gitu. Kalau ada punya status SO, bisa mengirim gitu ya. Tapi kalau nggak punya status SO pun LPK bisa merekrut gitu ya. Merekrut pelatihan bahasa Jepang. Tapi dia tak bisa mengirimkan. Dia memperkenalkan aja kepada SO. Jadi misalkan ditanya mana yang bisa dipercaya ya. Pilihlah LPK yang sudah punya kerjasama dengan SO. Oh begitu ya. Nah kondisi di Indonesia, bukan di Indonesia mungkin terlalu luas ya. Kalau di Bandung misalnya, itu ada berapa lembaga yang sudah punya dengan SO ini? Saya kurang tahu persis, tapi cukup banyak sih. Di Bandung juga SO-nya sendiri banyak. Oh begitu ya. Nah itu ciri-cirinya kalau lihat misalnya nama lembaga, ciri-cirinya gimana nih? Apakah misalnya kalau di universitas kan terakreditasi gitu kan? Ada seperti itu. Apa yang mencirikan itu? Pertama mungkin izin kalau di Bandung ya, izin dari bisnaker juga pasti diperlukan ya. Pasti ada sih nomor izin LPK gitu ya. Dan juga kadang LPK yang sudah SO pun, seperti tempat kami gitu ya. Kami merangkap LPK pramagam dengan LPK sebagai SO gitu. Jadi ada dua gitu. Dan ini mungkin sepertinya lebih aman ya? Lebih-lebih. Karena udah tahu gitu ya, kira-kira perusahaan kami itu maunya anak-anak seperti ini. Jadi kami latih biar bisa mewawancara seperti ini gitu. Iya, oke. Baik. Nah seperti itu barangkali ya berarti ciri-cirinya ya. Atau barangkali di sini Pak Andika, boleh Pak Andika menyebutkan LPK-nya? Barangkali ada teman-teman yang ingin mencoba, ini ya, yang tertarik untuk bisa menghubungi lembaga Bapak, gimana? Iya. Kalau kami namanya LPK Mitra Meso gitu ya. LPK Mitra Meso. Bertempat di? Di Apartemen Gateway. Di Cicadas Bandung. Cicadas Bandung ya, barangkali nanti di deskripsi akan saya simpan linknya begitu ya. Jadi bagi Anda yang berminat begitu ya, dengan lembaga yang aman begitu, barangkali bisa menghubungi LPK Meso ini ya. Oke, baik. Meskipun Pak Andika sudah ada di Jepang ya, tapi ada teman-teman yang lain ya, yang ada di Meso, di Bandung ya. Oke, nah ini Pak Andika ketika masuk LPK ini, bagaimana perasaan Bapak setelah lulus begitu ya, lalu kemudian mungkin berkecimpung di berbagai tempat kerja dan sekarang lamanya di LPK, apa yang merasa Pak Andika kurang ketika, Pak Andika kuliah lulus, lalu kemudian ketika bekerja, apa yang kemampuan, apa yang dirasakan kurang, yang aduh kalau misalnya di waktu kuliah belajar ini, kayaknya pas banget, saya udah bisa langsung kerja. Dulu jaman saya kuliah itu ada namanya tegami no kaki kata gitu ya, tapi jaman saya kerja mungkin udah nggak pakai tulis-tulis surat gitu ya, udah pakai email gitu, mungkin kalau ada meru no kaki kata mungkin lebih enak. Meru horo, meru no kaki kata desu, iya, 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 betul sekali. Dan memang tipe atau gaya pembelajaran ini sudah berubah ya, kalau dulu kita itu dilatih untuk menulis begitu ya, tapi kalau sekarang kan semua jaman kan udah ketik gitu lah, udah ngetik ya, jadi saya juga selalu menyarankan kepada mahasiswa saya, oke tidak apa-apa, tidak bisa mengetik atau tidak bisa menulis pakai tulisan tangan, kaki jungnya harus menang gitu ya, itu orang Jepang juga banyak yang tidak bisa. Yang paling utama sepertinya sekarang kita adalah banyak baca, banyak tahu kanji, banyak tahu kosa kata, dan tadi mungkin ya dengan meru no kaki kata, ya. Karena kalau kita tulis di email itu kan kita kan sesopan mungkin gitu ya, misalkan kata-kata pun berubah yang misalkan dekimas gitu ya, pakai itu kanodes gitu ya, kan ini gitu-gitu ya banyak yang kata kerja yang kita biasa ngomong, tapi kalau di email itu dicari yang lebih sopan lagi. Betul, betul. Kalau ada diajarin mungkin enak gitu. Lalu yang ini, yang si kanemas gitu ya, kanemas itu dekimasen gitu kan, itu hal-hal yang kadang tidak pernah kita tekankan betul sekali ya di dalam pembelajaran bahasa Jepang di kuliah ya. Ini terima kasih sekali nih Pak Andi kan masukannya. Saya jadi, oh iya ya betul ya, penting sekali ya, tegamino kaki kata ini ya, untuk di dunia kerja betul sekali. Karena memang, apalagi untuk di tempat kerja Jepang ini, rata-rata mereka itu berkomunikasinya semua direkod di dalam email ya. Iya betul, betul. Begitu. Nah, ini yang menarik. Kalau saya perhatikan, di Indonesia itu, WA itu menjadi utama ya. Oh iya ya. Saya kadang sampai berpikir, eh saya kok akhir-akhir ini nggak pernah ngeliat email ya gitu. Semua file itu dikirim via WA gitu kan. Semua, nah itu apakah dunia pendidikan begitu ya? Dunia pendidikan aja atau bagaimana kalau waktu di Indonesia? Waktu di Indonesia bagaimana? Apakah WA ini lumayan mendominasi dalam berkomunikasi di antara sesama pekerja? Atau bagaimana nih? Kalau saya dengan teman-teman kerja saya banyaknya pakai line gitu ya. Pakai line, oke. Itu karena apa ya, bisa di komputer gitu ya. WhatsApp juga mungkin bisa ya. Jadi kalau kita pakenya line sih banyak. Sampai sekarang juga ya. Gimana budaya mungkin ya? Nyamannya di mana? Kalau line katanya ada line work gitu atau apa ya yang bisa buat kerja? Apakah yang biasa aja atau yang buat kerja itu? Yang biasa sih. Yang biasa ya? Oke, baik. Nah seperti itu. Jadi mungkin bagi Anda yang nanti memasuki dunia kerja mau di Indonesia mungkin perlu menguasai juga ya bagaimana menggunakan ungkapan-ungkapan di line. Meskipun itu mungkin sesama orang Indonesia ya. Tapi bisa jadi juga berkomunikasi dengan orang Jepang ya? Oh ya, sering juga sih. Lain dengan pihak perusahaan juga saya lumayan sering juga ya. Nah seperti itu. Nah apa yang perlu diperhatikan nih Pak Andika ketika di line? Karena kan berbeda ya stylenya dengan email. Kalau email kan sudah ada subjeknya apa sehingga tidak lupa begitu ya menuliskan. Tapi kalau line kan tidak ada ya. Bagaimana nih? Bagaimana nih biasanya? Apalagi kalau mau memulai begitu ya. Mau menyapa, mau mengirimkan info. Apa yang perlu diperhatikan nih Pak Andika? Memang biasa saya itu kalau udah sering ketemu gitu ya. Sudah cukup akrab. Kita bisa dapat lainnya, itu lebih enak sih. Jadi harus akrab dulu gitu ya. Harus akrab dulu, betul sekali. Kepercayaan itu bagi orang Jepang agak susah. Tapi kita harus tahu jaga jaraknya sampai kapan dulu begitu ya. Jadi jangan sampai terlalu lancang juga ya. Betul. Oke. Jadi jaga jarak, ya maksudnya tunggu waktu mungkin ya. Tunggu waktu dulu. Kalau sudah mulai dia mau begitu ya memberikan line baru mungkin ya di follow up ya Pak Andika ya. Terus apa lagi? Kalau ke pihak sendiri, Otsuka Samades gitu ya. Penting ini ya, Otsuka Samades dengan sesama pekerja ya, dengan Uchi ya, di dalam lingkungan kerja. Kalau dengan Okyakusang itu tadi Osewani Narimas ya. Oke, sip. Terus apa lagi? Tapi orang Jepangnya juga sering salah sih mungkin. Dan pihak kumi aja kadang kesalahnya itu saya sama desko. Kalau kan saya bukan link untuk kamu gitu dalam hati. Sudah dianggap Miuchi. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ungkapan-ungkapan yang di awal yang perlu kita tuliskan di situ ya. Lalu kemudian apa lagi nih? Setelah itu ya isinya aja kita tulis gitu ya. Akhirnya Yoroshiku Onigashima gitu. Lama-lama kalau udah semakin deket sih gak pake gitu juga udah langsung isinya gitu ya. Tiktok aja ya langsung ya. Oke. Hongdai begitu ya. Masuk ke materinya aja. Oke baik. Nah seperti itu ya. Nah berarti saya sudah mulai kegambar nih mahasiswa-mahasiswa perlu diberikan materi tadi tegamino kaki kata dan mungkin lain begitu ya. Bagaimana berkomunikasi via lain. Oke. Nah setelah tadi ya punya pengalaman begitu ya. Lalu kemudian apa yang membuat Pak Andika? Saya kira Pak Andika punya kelebihan nih sehingga dipilih. Ayo mau kerja di Jepang gak? Kira-kira apa yang menjadi moto dari Pak Andika ketika bekerja begitu? Begitu. Kalau dalam menerjemahkan sih yang penting kita ingat siapa yang akan baca terjemahan kita gitu. Kita ngomong itu ngomong ke siapa gitu. Kalau menerjemahkan moto saya itu sih. Oke. Misalnya apa nih? Kenapa kita perlu mengenal audiens membaca terjemahan kita? Misalkan ya kemarin tuh saya disuruh menerjemahkan satu sagyo Tejun gitu ya. Prosedur kerja di suatu pabrik gitu ya. Saya ada beberapa istilah saya jujur gak ngerti. Saya cari bahasa Indonesia yang gak ketemu-ketemu. Tapi saya ingat kan yang kerja di sana itu kan anak-anak ya. Isisnya yang kerja di sana. Jadi gak usah terjemahkan pun mungkin gak apa-apa gitu. Jadi saya tanya ke Kojocho-nya. Kojocho ini saya gak ngerti nih. Kayak misalkan ada namanya Tamadoshi gitu. Kanji bola sama Toshi. Tosu melewatkan. Ini proses apa ya? Saya gak tahu. Itu anak-anak ngerti gak kalau di dalam Tamadoshi? Ngerti-ngerti. Jadi kalau saya tulis Tamadoshi aja pake Romaji gak apa-apa. Yang penting kan mereka ngerti gitu ya. Daripada kita bikin bahasa Indonesia ngarang baru ya. Betul. Nah gitu aja. Iya. Dan perusahaan juga sudah oke. Oke. Seperti itu menarik sekali ya. Ini menarik ya. Waktu saya ngobrol dengan siapa? Dengan Nandita yang sebelumnya. Tamu sebelumnya. Itu sensei ada istilah kura-kura gitu ya. Kura-kura itu kame gitu. Lihat-lihat juga Pak Andika. Senang gak? Ya itu kame. Ya kame aja ngerti gak? Ya ngerti gitu. Oh ternyata. Seperti itu ya. Mirip sekali dengan kasusnya tadi Pak Andika ya. Apa? Tamadoshi. Tamadoshi. Atau doshi saya gak. Oke kanji. Tosu sih. Iya. Jadi melewatkan bola. Kalau misalnya ditulis malah lebih aneh gitu ya. Apa ini gitu ya. Oke. Jadi ternyata memang ada beberapa kosa kata yang kalau kita gak paham kita perlu membayangkan ya audiensnya seperti siapa. Lalu kemudian kita konsultasikan dengan gemba begitu ya. Kira-kira kalau dikakunin ya dipastikan kalau kosa kata ini oke bisa paham saya pakai gak apa-apa ya mungkin seperti itu ya. Menarik sekali ya. Oke. Nah ini mungkin memang semongyogo ini agak susah sih memang ya. Kalau diajarkan di kampus sampai manas kita harus mengajarkan begitu ya memang. Jadi kalau semongyogo ini dari pihak kampus mungkin mengharapkan lulusan-lulusan untuk cepat belajar saja ya. Iya sih. Dengan lapangan. Nah cuman cepat belajar juga saya kira ada strateginya ya. Saya kira tidak bisa polos saja ya cepat bekerja itu jadi gimana gitu kan. Kira-kira kalau misalnya saya, saya terkadang membaca dulu misalnya kalau misalnya mesin uap gitu yaudah. Mesin uap di Indonesia seperti apa sih gitu. Jadi baca-baca informasi terkait itu karena kan sekarang googling juga mudah ya. Nah kalau saya seperti itu. Jadi nanti tinggal mapping saja begitu ya dengan bahasa sasaran. Nah Pak Andika gimana nih strateginya kalau untuk semongyogo? Iya, kalau untuk terjemahan ya saya cari dulu di Google ya yang pasti. Kalau nggak ada baru ya bingung gitu harus gimana gitu. Nah lagi bingung kalau tadi konsultasi sama orang Gemba, selain itu apa nih? Selain itu ya saya tanya anaknya langsung gitu. Penerti yang baca mereka ya? Kamu kalau saya tulis ini ngerti nggak gitu? Gak haru hodoh. Jadi bertanya kepada pembacanya langsung ya seperti itu. Oke, itu terkait dengan... Mereka yang lebih ngerti ya daripada saya gitu. Betul, betul. Iya, jadi yang namanya terkadang yang namanya penerjemah itu tersiksanya seperti itu ya. Kita menjembatani orang yang sama tahu, cuman mereka terbatas dengan bahasa. Sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Kecuali bahasa Jepangnya aja yang kita tahu gitu ya. Dan itu betul-betul sengsara di awal-awal ya. Tapi biasanya seiring dengan kita ikut rapat gitu ya. Seiring kita dengan kunjungan ke Gemba, maka kita bisa, oh yang dimaksud di meeting itu tuh di Gembanya ini gitu kan. Oh yang dimaksud di Gemba ini, yang diobrolin di meeting itu, oh itu gitu kan. Mungkin ya seiring dengan waktu biasanya terbiasa. Tapi untuk yang, nah ini, saya begitu salut kalau ada yang menjadi penerjemah lepas. Karena dia harus menyesuaikan diri dalam waktu cepat ya. Pak Andika pernah punya pengalaman penerjemah lepas? Pernah ya. Nah, itu. Setahun sebelum, berarti 2013 ke 2014, itu ikut, apa ya, bantuin penelitian Kyushu Daegaku gitu ya. Ke Indonesia mereka itu meliti soal pembangkir risik tenaga air gitu. Setahun saya temenin mereka itu. Namanya Suiryoku Hatsudensho ya. Ya, Suiryoku Hatsudensho, betul. Memang itu susah sekali sih ya. Tapi ya setahun, lama-lama bisa sih. Setahun ya ada ya. Itu bisa mendapatkan proyek terjemahan itu bagaimana tuh? Dari mana jalurnya? Dari sensei saya, yang di Maranatha. Dulu ada Watanabe sensei yang mungkin kenal. Mungkin nggak kenal. Watanabe sensei ya? Ya, dia punya kenalan nyari penerjemah. Dia ngenalin saya gitu. Ngenalin ke Pak Andika berarti karena Pak Andika mampu ya? Nah, kira-kira nih waktu kuliahnya dulu Pak Andika, gimana nih cara belajarnya? Kayaknya nggak mungkin deh Pak Andika cuman belajar dari buku-buku yang diajarkan di kampus. Apa nih yang dilakukan waktu kuliah dulu nih? Kalau saya duluan ya belajarnya itu, jadi nggak apa-apa ini cerita. Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Saya kenal bahasa Jepang tuh dari kelas 6 SD gitu ya. 6 SD? Tapi bukan yang belajar benar, tapi ototidak main game PS gitu. Mereka nggak pengen bisa baca gitu ya. Kalau di game itu kadang kalau ada suara, ada tulisan, jadi kadang-kadang Om Pin itu ngomong tulisannya itu gitu. Jadi, diberi sedikit-sedikit. Ada teman saya, Pak Andika, belajar PS, terus udah gitu pas kuliah, Sine, 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 gitu. Dia cuman tau pas itu, aduh aku bingung. Hah, nani sore? Sampai si sensei-nya, native-nya agak kaget. Eh, jika, ya sore, damai yaudah. Jadi, mungkin kayak main game, main PS mungkin dulu. Sine, Sine, Sine. Keluarnya suara ini. Omo siroine, gitu ya. Oke, jadi dari kelas 6 SD ya. Iya, beneran. Kira-kira kok usah kata apa aja sih, masih ingat waktu itu? Iya, dulu tuh belajarnya katakana gitu ya. Kalau nama game-nya itu kan Super Robot Tizen. Jadi, ada banyak robot. Pilih robotnya itu tulisan, semoga gak ada gambar. Jadi, saya tuh pengen pilih misalkan Gandamu, gitu ya. Saya tuh cuman liat huruf terakhirnya tuh kayak segitiga Mu, gitu ya. Kalau ada ini berarti ini Gandam, gitu. Pertama-tama dari situ sih. Segitunya ya. Tapi tebakannya bener semua ya? Ya, kurang lebih sih bener. Kurang lebih. Kalau masih kecil kan lebih pintar kan. Iya, iya. Ininya apa ya, sainsnya pepet ya anak-anak itu ya. Nah, terus udah gitu. Itu kan mungkin agak berbeda ya. Dengan bahasa pada umumnya yang dipelajari di kampus, gitu. Gimana tuh waktu SMP-SMA mungkin ada cara belajar yang berbeda? Kalau ya tetap aja main gym, tapi mulai SMP-SMA kelas 2 itu ayah saya mikir nih, anaknya harus disuruh les aja, gitu ya. Jadi kelas 2 SMP-SMA saya mulai les, gitu. Bahasa Jepang, gitu. Waktu itu senseinya apa? Freelance biasa atau? Tidak, ke tempat kursus gitu. Dulu namanya JLCC. JLCC, ya. Eh, yang ada di mana? Di Jalan Aceh gitu ya. Jalan Aceh, oh iya, 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 iya. Betul, betul. Iya, JLCC ya. Ada dosen Bupi juga, Pak Suji mungkin. Pak Suji. Ya, masih ada, masih ada Pak Suji ya. Oh, buku-bukunya banyak beliau ya. Oh, Pak Suji. Ada lagi yang lain siapa? Banyak dosen Bupad dong gitu. Dosen Bupad, ya. Pak Jojon gitu ya. Oh, keren-keren semua. Wah, itu dosen-dosennya. Iya, siapa. Iya, terus jadi waktu SMA kelas 2, kayo teta lah ya, ke kursus. Begitu ya. Itu berapa lama? Satu tahun, dua tahun? Sampai kuliah tahun kedua gitu ya. Tahun kedua. Iya, masuk kuliah saya udah tamat. Ini Minanoni Honggo. Minanoni Honggo. Wah, sugo. Nah, ini ya. Jadi, memang untuk bisa maju, saya kira perlu ada effort ya, saya kira perlu ada biaya yang kita keluarkan, perlu ada waktu yang kita harus luangkan. Dan di zaman sekarang ini, yang segalanya serba gratis ya, gratis dalam arti di YouTube juga ya, banyak sekali pembelajaran bahasa Jepang ya. Tapi saya kira mungkin itu juga bukan gratis, betul-betul gratis, karena Anda juga memakai kuota, dan juga wajar kalau misalnya ada iklan-iklan, dan ini juga waktu. Jadi kadang saya sih merasa terbantu sekali ya, dengan konten-konten di YouTube ya, terlepas dari channel YouTube saya juga. Malah saya suka dengan ini, yang YouTube premium gitu ya, jadi lebih terbebas begitu kan, dari iklan-iklan begitu. Jadi saya kira worth it ya, untuk bisa mengeluarkan biaya, untuk biaya YouTube premium, bukan promosi sih sebenarnya, tapi menonton iklan juga itu adalah waktu yang kita habiskan juga. Begitu, iya. Begitu, jadi ya. Ma, perlu diingat bahwa hal-hal yang kita keluarkan dengan biaya, terkadang membuat kita untuk terpacu, untuk lebih bekerja keras, dan lebih menghargai ya, menghargai waktu dan usaha dari orang lain ya, untuk mengajarkan kita. Betul, iya. Nah, sekarang di kuliah, berarti saya kira Pak Andika ini sudah lebih dari teman-teman ya, karena sudah ada basic begitu. Nah, kira-kira ini JLPTN 2 waktu itu lulus, tingkat berapa? Waktu tingkat 2 sih. Tingkat 2, udah JLPTN 2, Lalu JLPTN 1 jangan-jangan sebelum lulus sudah dapat? Belum. Saya nggak belajar lagi sih. Waktu itu, setelah lulus, kan lulus 2010, lulus N1-nya 2012. 2012, ya. Oke. Kambil kerja-kerja. Kambil kerja-kerja, betul sekali. Saya juga lulus JLPTN 1, mah kapan? Itu baru-baru kemarin, Bang. Malas banget gitu. Apalagi kalau di Jepang, kalau di Jepang itu kan biayanya lumayan mahal. Lumayan mahal sih. Maksudnya, udah tahu kita biaya di Indonesia, yaudah nanti aja pas pulang ke Indonesia. Jadi kalau saya ditawari di Jepang, interpreter, waktu itu kan saya juga aku, ditawari interpreter, ada JLPTN 1 nggak? Nggak ada gitu kan. Saya sih pede aja gitu. Toh banyak yang lulus JLPTN 1, tuh juga orang Chinese gitu kan. Mereka nggak ini ya, nggak pintar sebenarnya ngomongnya. Dia pasif aja gitu kan. Baca kanji gitu ya. Betul, betul. Nah, sedangkan saya, saya waktu itu ya, maksudnya rada pede lah kalau ngomong, kalau interpreter sih gitu. Jadi saya udah bilang, saya nggak punya gitu kan. Dan saya menetapkan harga segini, yaudah gitu. Kalau mau, nggak gitu. Kalau saya nggak, ya terserah gitu. Silahkan cari yang lain gitu. Jadi memang tidak menjadi yang utama ya JLPTN itu. Tapi sepertinya untuk di perusahaan-perusahaan, ataupun ya interpreter juga ya, penting juga. Dan ya tetap juga harus, kalau misalnya bisa lebih cepat, didapat lebih baik begitu ya. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, setelah itu, apakah bekerja di LPK sekarang ini menjadi cita-cita waktu kuliah, atau leset nih cita-citanya? Apa dulu cita-citanya? Dulu cita-citanya memang, kan suka baca komik gitu ya, pengen jadi penerjemah komik gitu. Kalau itu udah kesampean sih, setelah lulus, saya sambil kerja di situ, sambil menerjemahkan komik juga gitu ya. Sempat menerjemahkan komik. Gimana nih namanya? Di level komik sih. Oh, iya, iya, iya. Di Bandung? Iya, di Bandung. Jadi kan dikirim ke rumah gitu ya, kalau kerjaan sekitar itu komik. Iya, iya. Jadi sambil kerja juga bisa. Gimana nih, menjadi penerjemah komik? Asik nggak? Iya. Atau susah? Kalau saya sih senang gitu ya, tapi agak susah ya. Pertama itu caranya dia, ngirimkan dulu, fotokopian, fotokopian komiknya gitu ya, banyak. Satu buku gitu misalkan. Nanti tiap balon, percakapan itu, kita harus kasih nomor lo pakai spidol. Satu, dua, tiga, sampai seribu berapa. Itu lumayan capek ya. Manual itu, Teh. Iya, manual. Aduh. Nanti kita tulis di komputer. Nomor satu, terjemahannya ini. Nomor dua ini. Itu senang sih ya, bisa baca komik sambil terjemahnya dapat duit. Asik, sulit. Ini apa, yang sengsaranya apa nih? Deadline jangan-jangan. Deadline. Iya. Itu satu komik dua minggu ya, awal-awal. Satu komik dua minggu, terus waktu itu Pandika sempat ini gak lewat deadline? Enggak. Pernah sih, pernah ditegur juga pernah. Malu. Ya itulah ya, suka dukanya kita mah ya. Saya juga waktu jadi interpreter, pernah dimarahin? Pernah gitu ya. Iya. Karena salah-salah terjemahin? Pernah gitu ya. Ya gitu mah. Ditelen aja dulu ya. Pengalaman betul sekali. Interpreter juga sering dimarahin ya. Betul, betul. Karena memang interpreter itu dulu waktu, ya kesadaran kita waktu dulu gitu, waktu baru lulus, kita tuh ya, apa orang Jepang ngomong, yaudah kita terjemahin gitu ya. Lama-lama ada saatnya gak mempan gitu ya. Orangnya gak ngerti-ngerti gitu orang Indonesia. Dimarahin sama orang Jepang. Kamu yang penting, kamunya ngerti gak gitu. Sayangnya ngerti gak gitu bahasa Jepang ya. Kalau gak ngerti, terus menjemahin ke orang, gak bakal nyampe gitu. Jadi kalau sekarang sebisa mungkin kita ngerti dulu omongannya, terus kita, ya mesti kita bikin lagi ya, kata-katanya. Kita sampein. Iya, ibarat mungkin kayak speech kontes gitu ya. Kita kalau cuma baca aja, tanpa pakai hati ya, orang cuma ngedenger sebagai bunyi aja, bukan sebagai pesan mungkin ya. Mungkin itu maksudnya ya. Lalu, suka. Dan sekarang gitu ya, hidup di Jepang, ini mimpi atau apa nih, bisa hidup di Jepang? Atau terpaksa ini? Gimana nih? Mungkin impian juga ya, pengen juga tinggal Jepang gitu. Pengennya sih ini ya, sama keluarga gitu, cuman belum bisa datang gara-gara Corona gitu. Itu aja sih gak enaknya. Suka. Anak berapa? Anak satu, udah empat tahun. Suka kangen ini, ayahnya ini ya, pastinya. Suka. Berarti ini, berpisah udah berapa lama ini? Dari Februari 2020, berarti udah setahun lebih. Setahun lebih ya. Suka, dan memang, meskipun kita boleh pulang, tapi balik laginya nanti susah ya. Takut gak bisa masuk lagi. Betul, dan udah gitu karantina di hotel juga kan wajib-wajib. Udah gitu juga. pokoknya kalau kita bergerak di masa-masa sekarang, ya habis waktu, ya habis uang ya. Betul. Jadi, tidak efektif sekali. Jadi, mudah-mudahan sih sebenarnya, pandemik ini segera berakhir ya. Meskipun memang tidak semudah itu, kalau kata suami sih, ini mah tetap aja akan ada, dan itu akan menjadi seperti flu biasa. Begitu. Jadi, jadi yang kita harapkan sih sebenarnya adalah perkembangan vaksin, gitu ya, dan lain sebagainya. Karena gak akan hilang, gitu. Yang tertular juga gak akan nol, gak akan sampai nol, gitu katanya sih. Gitu. Jadi, ya memang, yang jadi, yang jadi, apa, kendala sih memang mahasiswa ya. kalau yang sudah dapat kerjakan, setidaknya gaji ada, begitu ya. Meskipun mungkin ada potongan 25%, 50%, ya. Tapi buat mahasiswa kan mungkin, ini ya, bebannya lumayan serat, begitu ya. Mau lulus juga pekerjaan, ada atau enggak, Lulus sekarang. Susah. Susah, begitu. Gimana, Pak Andika, apa ya sebaiknya mahasiswa sekarang nih, yang apalagi yang mau lulus-lulus. Kira-kira, perlu bergerak kemana nih? Yang masih di Jepang atau yang di Indonesia? Yang di Indonesia. Indonesia ya. Kalau sekarang ini apa ya? Saya juga di Indonesia, kurang tahu juga ya, soal perkembangannya. Soal desionnya. Jepang-jepangannya. Oh, oh, gitu. Jadi memang, pembelajaran lebih memaksimalkan, apalagi mungkin kalau yang mau jadi pengajar gitu ya, mungkin harus cepat ambil S2, yang ngemodal dulu berarti ya. S2 atau misalnya yang, ini juga ada banyak komentar dari penonton saya ya, Dewi Sensei tahu enggak, kapan sih Jepang mau ngebuka lagi buat pemagang, begitu kan. Ya, saya juga enggak tahu, dan masih tutup kan ya, betul ya, masih tutup, belum tahu kapan. Nah, ini kasihan sekali sih memang, mereka-mereka yang sudah berlatih bahasa Jepang, mereka-mereka yang sudah mengeluarkan biaya. Ada yang lebih dari setahun gitu ya. Betul. Bersana sudah dapat, sudah keterima, tapi raja berlatih setahun lebih itu banyak. Itu, itu lebih sakit hati ya. Padahal sudah tinggal selangkah lagi. Kalau seperti itu sih, berarti anggap takdir aja dulu kayaknya ya, begitu. Dan mudah-mudahan ada jalan terbaik. Nah, cuman mungkin karena bahasa ini juga kan, apa ya, keterampilan yang begitu mudah juga untuk lupa. Gitu. Jadi, saya sih berharap tetap bersemangat ya, yang buat yang belum bisa ke Jepang, tetap menimba bahasa Jepangnya, melatih bahasa Jepangnya, agar supaya tidak lupa. Karena mengingatnya mah, seratus kekuatan, lupanya mah. Langsung ya. Hayai. Hayai. Hayai karane. Dakara jangan sampai terlena, tetap dipelihara. Begitu ya, Pak Andika ya. Ya, ya. Nah, kira-kira cara memelihara bahasa Jepang ini seperti apa sih? Ya. Kalau sekarang ini kan, udah bisa internet gitu ya, segala macam. Video call ya. Kalau punya kenalan orang Jepang, ya teruslah komunikasi gitu ya. Sama kalau sama temen juga boleh, tetap pakai bahasa Jepangnya gitu ya, daripada nggak dipakai gitu ya. Memang ada kekurangannya ya, nggak bisa ngomong langsung, nggak enak. Tapi ya kadang-kadang dipakai, video call gitu. Dan tadi main games, apakah berpengaruh? Main games kalau kata saya sih, pengaruh, tapi dari kecil ya kalau bisa. Kalau bisa, masa kalian mah udah lewat gitu. Kalau udah gede, kalau nggak hobi juga susah susah, dunianya udah beda nah Ruhodone ada yang dikangen dari Indonesia selain keluarga belum sih belum ya masih enjoy dengan Jepang baru setahun udah kemana aja nih setahun saya generasi corona belum kemana-mana belum ya tapi mungkin nanti bisa kalau pandepiknya sudah agak meredah sekarang naik lagi sebenarnya di Jepang kalau sudah agak meredah semoga bisa agak-agak berjalan-jalan ke utara, ke selatan begitu ya mudah-mudahan oke baik, ini terima kasih banyak nih Pandika sudah mau bergabung Alhamdulillah nih saya juga banyak banyak materi yang oh iya ya harus saya ajarkan nih ke anak mahasiswa oh iya ada satu info yang kelewat gitu ya terkait dengan biaya mohon maaf ini lupa saya ya kira-kira biaya yang normal untuk bisa pergi ke Jepang nanti mungkin barangkali ada teman-teman yang mau merintis saya mau pergi ke Jepang sebagai pemagang gimana nih gitu biayanya sekitaran berapa nih saya butuh kalau kan ada dua ya sebelum masuk SO gitu ya jadi LPK pertama bagaimana cari beli lulus wawancara itu saya rasa 5 juta masih wajar ya setelah itu dari pihak SO nya 25 juta itu minimal saya gak tau ada yang lebih murah 25 juta sampai 30 jutaan itu masih wajar sih gitu ya karena kan biasa kalau itu nginep di asramanya SO gitu ya makan gak termasuk gitu jadi sebenarnya biaya 5 juta ini untuk apa biasanya biasa utamanya 5 juta itu kan kita belajar bahasa Jepang dari nol sama kita belajar caranya dimana lulus wawancara wawancara orang Jepang wawancara SO dan wawancara orang Jepang begitu ya dilatih juga fisiknya sih ya biar datang sini sehat terus yang 25 juta ini biaya ini ya sampai staff bekerja iya jadi biaya dokumen segala macem kayak biaya tinggal asrama biaya belajar bahasa Jepang biasanya belajar bahasa Jepang itu full ya seharian dari jam 8 sampai jam 5 ini di Indonesia di Indonesia oh di Indonesia jam 8 sampai jam 5 iya full belajar bahasa Jepang biasanya umumnya seperti itu oke oke selama berapa lama 6 bulan kalau tempat kami 3 bulan sekitar 3 bulan oke nah ini jadi mungkin sekitar 30 jutaan lah secara normal jadi kalau misalnya Anda tertarik ya silahkan usahakan nah untuk orang-orang yang sensei gimana kalau saya udah dapat N3 misalnya gitu ya secara otodidak itu jalurnya seperti apa ya baiknya ya yang lebih efektif kalau udah bisa N3 ya sepertinya kalau tempat kami tetap harus masuk ke pelatihan awal di LPK selain lihat bahasa kami juga lihat anaknya kira-kira selama berapa bulan dilihat bagusnya apa bisa beraturan atau enggak seperti itu ya jadi ada pendidikan sikap begitu ya atau mungkin kalau ya itu mungkin ada jangan lain apa ya selain magang itu mungkin ya ya jadi saya sih berharap ya memang kalau untuk orang-orang yang dari nol begitu ya tidak bisa bahasa Jepang sama sekali LPK sangat sekali dibutuhkan begitu ya keberadaannya ya tapi bagi orang-orang yang sudah N3 gitu ya sudah secara otodidak saya kira mungkin bisa lebih dipangkas lagi ya dalam arti oke dia sudah mampu oke pendidikan sikap misalnya berapa minggu gitu kan terus kemudian jalur apa karena saya dengar juga ada beberapa apa sekolah bahasa Jepang ya di Jepang yang dia akan membuka pembelajaran satu tahun misalnya untuk ya barangkali untuk yang sudah pernah belajar bahasa Jepang di Indonesia misalnya pergi ke Nihongo Gakko satu tahun satu tahun saja wajibnya biasanya dua tahun jalur itu juga kan satu tahun begitu lalu satu tahun itu dapat N2 atau N1 kan itu juga bisa jadi bonus untuk keharganya begitu jadi langsung bisa nanti disalurkan juga ke Tokutei Gino dan Gino Jishu seperti itu oke nah ini terima kasih nih ya infonya yang saya lupa tadi kita berloncat kemana-mana begitu ya ya begitulah ngobrol dengan saya loncat sana loncat sini ya Pandika ya dimaklumi ya oke baik terima kasih banyak nih Pandika di hari Sabtu yang cerah terlalu cerahnya ya panas panas begininya di Jepang ini ya saya di Osaka Pandika di Aichi ya di kota Toyota jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat wafiat Pandika juga ini berapa lama lagi nih di Jepang Pandika belum ada dibates gitu ya ini Pandika rencananya mau selamanya nih di Jepang kalau ada kesempatan punya Ejukeng bisa permainan pengen sih tapi gak tau ya oke mudah-mudahan ya Pandika ya bisa nyaman di Jepang dan memperjuangkan ini membantu teman-teman orang Indonesia ya yang bekerja di Jepang karena untuk bisa sukses di Jepang ya memang perlu ada keterampilan bahasa Jepang yang baik mental yang baik dan apa keterampilan menyesuaikan diri begitu ya kemampuan menyesuaikan diri yang baik dan mungkin saya kira peran Pak Andika di situ ya mensupport ya berbagai hal terkait dengan para pemagang ini baik semoga kalian cari boleh ya ya silahkan silahkan kami juga kadang bukan cuma magang sama Tok Tegino aja gitu ya kadang ada yang bermasalah di Jepang gitu ya seperti orang Indonesia di Jepang istrinya orang Jepang gitu ya istrinya meninggal dia gak punya tempat kerja ya kami bantuin gitu ya juga ada yang seperti itu ya oke oke nah ya betul ya bisa bantu ya Pak Andika ya oke kalau bisa coba bantu iya aduh terima kasih banyak saya kira mungkin seperti itu di luar dugaan ya memang ya dan saya juga kalau diminta tolong seperti itu saya gak tahu bagaimana baiknya begitu ya betul sekali jadi memang terkait dengan pekerja ini ya ada juga kehidupan berkeluarga ya betul sekali macam-macam sih yang di Jepang macam-macam begitu dan mungkin ada yang cocok gak cocok pengen cepat ganti kerja begitu ya itu juga mungkin beberapa masalah yang perlu berdiskusi saya kira ya bukan malah kabur atau kemana begitu saya kira berdiskusi begitu ya karena pasti ada solusinya ya ini kalau kalau saya memandang ini para pemagang yang di dekatnya Pak Andika ini kayaknya aman-aman semua nih terbantu sekali nih dengan Pak Andika yang baik sekali ya oke ini mudah-mudahan berkah ya Bapak ya dan bisa lancar pekerjaannya dan terima kasih banyak untuk hari ini atas sharingnya ya sama-sama sama-sama senang sekali saya banyak mendapatkan informasi ya terkait dengan pekerjaan ya di LPK dan pekerjaan bagaimana mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang dan terkait dengan penerjemahan dalam bahasa Jepang ya baik demikianlah Minasang bagi Anda yang tertarik ya untuk menjadi pemagang ya ke Jepang meskipun sekarang lagi pandemik tapi kemudian Anda masih tetap bercita-cita untuk menjadi pemagang ke Jepang silahkan barangkali nanti link dari LPK meso akan saya cantumkan di deskripsi lalu kemudian untuk orang Indonesia yang bekerja di Jepang barangkali ada kendala barangkali Pak Andika bisa bantu nanti mungkin alamat email Pak Andika berkenan untuk disimpan di deskripsi begitu silahkan berkonsultasi baik terima kasih sudah menimak pembicaraan kami Pak Andika terima kasih banyak sehat selalu Pak Andika terima kasih terima kasih selamat menikmati